Nah jadi hari ini kita akan speaking show Nah speaking show kalian kan tentang storytelling from picture Jadi di 2 minggu lalu kita sudah simulasi sebelum kita mulai speaking show hari ini Jadi hari ini persis sekali seperti apa yang sudah kalian bicarakan di 2 minggu lalu Begitu teman-teman, jadi kalian lebih rame lagi nih Kalau kemarin kan kalian storytelling di depannya miss aja Sekarang lebih rame lagi ada keluarga dari teman-temannya kalian semua Oke teman-teman, miss mau ingetin lagi jadi hari ini You can be with your family and friends ya Kalau misalkan hari ini masih mau ngundang temannya atau keluarga yang lain masih boleh sebelum kalian mulai ini Nah jadi nanti bisa dikasih langsung lingkungnya dan bisa langsung join ya Nah jadi miss mau kasih sedikit hari ini kita akan ngapain aja Nah yang hari ini kita akan storytelling Sebelumnya kalian story telling nya sudah ada ini semua belum? Yang pertama ada greetings Kalian harus kasih salam dulu Seperti itu Kasih salam, selamat pagi, selamat siang Hai miss, hai papa-papa Hai oma-opa Seperti itu Kasih salamnya Yang kedua adalah introduce ourselves Jadi kalian bisa jelasin tentang diri kalian about your name, your age, your city Terus juga sekolahnya boleh little bit about yourself Sedikit tentang diri kalian diperkenalkan Nah yang ketiga adalah highlight story Highlight story Nah di highlight story ini kalian kasih tau Kalian mau kasih memperkenalkan judul cerita apa sih Seperti itu Nah setelah kalian kasih tau judul cerita Baru kalian menceritakan Kaliannya akan bercerita tentang apa ya Yang terakhir adalah closing atau penutup Di closing kalian bisa ngasih pesan Bisa ngasih personal experience juga Terus bisa mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan Seperti itu Dan yang terakhir Sebelum kalian storytelling Yang pertama Adjust your camera Jadi kameranya diatur sesuai dengan posisi kalian Ambil tempat yang buat kalian nyaman Nah sehabis itu duduknya yang rapi Yang bagus Duduknya jangan sampai setengah kamera begini Atau kepalanya keputus Atau ada bagian kepala sampai Dada ada yang hilang jalan seperti itu Jadi kalian harus profesional ya di kamera Oke sudah ready semuanya Oke sudah ready semuanya Dinda sudah ready 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 Arnold gimana sudah ready belum Sudah Sudah Oke Soalnya gimana Sapna 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 sudah ready belum Ready Ready Nah oke Sebelum kita mulai hari ini Please mau sedikit Memperkenalkan diri dulu Sama semuanya yang sudah ada di sini Oke Jadi selamat siang semuanya Buat keluarga Anak-anak yang sudah hadir Yang sudah menyempatkan waktunya hari ini Perkenalkan nama saya Fitri Asinta Anak-anak biasa menggunakan saya dengan Miss Fitri Saya adalah coach public speaking Dengan experience selama 6 tahun dalam dunia public speaking Sebagai MC Moderator Radio announcer Dan yang masih aktif sekarang setiap hari Kegiatannya Menjadi TV presenter dan news anchor di MNC Group Dan juga coach public speaking Nah jadi untuk Papa-mama Ada om-oppa Ada om-tanto Semua yang di sini Kalau manggil saya Bisa dengan sebutan Miss Fitri ya Oke Terima kasih Atas perkenalan singkat dari saya Jadi saya langsung aja Untuk Memulai Memulai Speaking show kita hari ini Nah ada yang inget gak Siapa yang akan tampil duluan Siapa yang akan tampil duluan Inget gak ya Inget gak ya Atau Atau Lupa nih Oke Kalau gitu Miss langsung ingetkan aja Yang akan tampil pertama Adalah Adalah Hakkaci Dinda Selarabel Sudibyo Ada Dinda Dinda tampil pertama ya Oke Dinda Wah Dinda malu-malu Oke yang kedua Nanti akan tampil Safna Hai Safna Nanti Safna tampil yang kedua ya Ya Oke Dan yang terakhir adalah Arnog Tornelius 7 Arnog nanti tampil yang terakhir ya Arnog ya Oke 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 Nah karena Semuanya sudah mengikuti rules dengan baik Dan ada beberapa notes juga Dan tadi juga saya sudah teringatkan Pada anak-anak untuk Storytellingnya Bagaimana Hari ini harus seperti apa Jadi saya rasa mungkin semuanya sudah ready ya Teman-teman ya Untuk speaking show hari ini Nah jadi untuk penampilan yang pertama Akan dibawakan oleh Hakkaci Dinda Clarabel Sudibyo Ready Dinda? Iya Oke Silahkan Dinda Storytelling tentang Singa dan tikus Selamat menikmati Dinda Dinda kenapa? Grogy Miss Oh Dinda grogy Ya udah Dinda Kalau misalkan yang lainnya Kameranya di off-in Gak apa-apa Atau Dinda yang mau off-camera juga Gak apa-apa Mau Dinda? Gimana? Anda mau gimana? Bisa kayak Dinda Oke Kalau gitu Temannya duluan Gak apa-apa Dinda? Iya Iya Miss Gak apa-apa ya Temannya duluan Gak apa-apa ya? Iya oke Itu oke Dinda Gak apa-apa kok Oke Teman-teman Jadi karena Dindanya masih mau mempersiapkan diri Jadi kita langsung ke Safna berarti ya Oke 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 Safna ready? Ready Oke Nah Penampilan yang pertama akan dibawakan oleh Safna Salihah Silahkan Safna Halo semuanya Aku mau cerita tentang bebek dan kura-kura Nama aku Safna Umurnya 6 tahun aku tinggalnya di bubur Aku mau cerita tentang bebek dan kura-kura Suatu hari Bebek kura-kura Lihat ada burung Lihat ada burung Oh iya Kok ada burung? Iya Kayaknya itu Bebek Itu kayaknya Anak bebek Kok lehernya Gak putih Tapi Tapi Bebek putih Oh iya Kayaknya pas masih kecil Lehernya belum putih Oh Jadinya Pas masih kecil Bebeknya belum putih Lehernya Kalau udah gede Bebeknya putih Lehernya Kok punya banyak temen Oh iya Hurri Punya banyak temen Jadi Pesan sisanya Harus Punya banyak temen Terima kasih Buat Menonton Dan Terima kasih Buat Terima kasih Buat Tembuan Papa Mama Yang Yang Oma Opa Tanpa Nafi Dan Zen Dadah Dadah Wow Safna Good Bagus sekali Good job Safna Miss suka Sama pembawaannya Safna Barusan Yang pertama Miss suka Tadi ada Dialognya Miss Tadi denger Isinya ada Wah Itu ada Bebek Kok Lehernya Gak putih Karena dia masih kecil Seperti itu kan Tadi Safna Nah Ini suka Safna ada Dialognya Terus yang kedua Terus Yang kedua itu Safna bisa Membawakannya Dengan Tersusun rapi Itu Safna Hafalin Apa Spontan Dihafalin Iya Iya Dihafalin Oke Good Tidak terlihat Taku Jadi Bagus Jadi Miss Sangat Menikmati Cerita Terus Belajar Tentang Kura-kura Dan Bebek Tadi Jadi Sambil Senyum Oke Terus Yang terakhir Safna Kasih pesan Buat teman-teman Semua Jadi Pesannya Kita harus Banyak Teman Gitu Ya Safna Ya Banyak Teman Jadi Orang Baik Biar Banyak Teman Yang Seperti Itu Bagus Dikasih Pesan Di Akhirnya Tapi Ada Satu Pesan Dari Miss Kalau Misalkan Safna Lagi Membawakan Cerita Kalau Jangan goyang Safna Ya Diam Aja Kan Lebih Bagus Pasti Jadi Jangan Sambil Dimain Kursinya Tadi Udah Bagus Kau Gesternya Safna Sambil Senyum Terus Juga Matanya Banyak Lihat Kamera Itu Bagus Banget Loh Buat Penilaian Gerakan Kalau Dari Isinya Ini Sangat Suka Banget Yang Paling Penting Ceritanya Tersusun Rapi Gak Bolak Balik Gak Berantakan Itu Udah Terima Kasih Ya Ya Sama Sama Oke Untuk Hari Ini Safna Yang Hadir Banyak Banyak Banget Ada Mamanya Safna Ada Papa Safna Juga Ada Siapa Tadi Ada Eang Opa Ada Opa Oma Hante Ada Hante Wow Banyak Banget Ya Kalau Gitu Saya Mau Nanya Sama Mamanya Dulu Sama Mamanya Safna Hai Mama Safna Ya Kira-kira Menurut Mama Gimana Ada Masukan Nggak Buat Safna Atau Mungkin Mau Cerita Gimana Perkembangannya Safna Dalam Public Speaking Gimana Mama Cerita Perkembangan Kali Ya Mis Ya Karena Awalnya Saya Ikutkan Ini Kan Ketika Dia Ngomong Lagi Di Kelas Gitu Ya Banyak Diamnya Tapi Begitu Hari Pertama Sama Miss Langsung Aktif Dia Dan Akhirnya Kesini Siap Ada Kelas Dia Jadi Yang Paling Aktif Termasuk Yang Paling Aktif Alhamdulillah Terima Kasih Banyak Miss Fitri Bimbingannya Iya Betul Sekali Saya Pertama Kali Lihat Safna Waktu Ingat Banget Ada Beberapa Temen Yang Lain Dia Bener Bener Super Diem Ditanya Pun Kadang Masih Loading Masih Diem Iya Malu Malu Iya Terus Ngeliat Temennya Mungkin Cerita Tentang Tentang Mainannya Atau Tentang Kesehariannya Dia Juga Ikut Cerita Dia Pertama Kali Saya Ingat Langsung Cerita Tentang Beri Bonekanya Dia Langsung Diceritain Semuanya Habis Itu Setelah Kenalin Beri Apapun Yang Ada Di kamarnya Buat Melatih Keberanian Dia Kalau Di sekolah Gimana Jadi Sekarang Sudah Berani Bicara Atau Gimana Info Dari Gurunya Alhamdulillah Sudah Banyak Berkembang Oh Gitu Ya Oke Good Job Safna Terima Kasih Sudah Berusaha Nah Mungkin Dari Oma Opanya Mau Bicara Atau Dari Papanya Boleh Kasih Semangat Buat Safna Atau Mau Nilai Penampilannya Safna Lagi Ada Nggak Sama Ontinya Mungkin Juga Ada Lagi Atau Sudah Oma Opanya Mungkin Mau Kasih Semangat Buat Safna Cukup Opanya Ya Boleh Terima kasih Mis Jadi Kalau Saya Lihat Tadi Namanya Anak Anak Cukup Lucu Cukup Berani Dia Bisa Menceritakan Ilustrasi Yang Ada Di Gambar Tentunya Bisa Berbunyi Bisa Bercerita Ini adalah Luar biasa Jadi Nanti Untuk Anak Anak Ini Sudah Bisa Banyak Bercerita Dengan Melihat Gambar Dia Sudah Tahu Maknanya Yang Penting Itu Kalau Saya Lihat Keberanianya Ini Yang Lebih Penting Keberanian Tampil Bicara Ini Yang Perlu Kita Apresiasi Terima Kasih Atas Bermingannya Baik Terima Kasih Ya Pak Safna Nah Oke Terima Kasih Ya Safna Sudah Tampil Hari Ini Terima Kasih Apa Kata Safna Oke Good Safna Nah Teman-teman Tadi Sudah Ada Penampilan Dari Safna Nah Berarti Kita Akan Ada Penampilan Dari Arnold Ya Sehabis Sini Atau Dinda Sudah Siap Gimana Dinda Dinda Sudah Siap Atau Mau Arnold Dulu Gimana Dinda Dinda Sudah Ready Belum Sudah Dinda Sudah Ready Siap Oh Siap Wow Good Banget Suka Dengar Suara Siap Dinda Nah Oke Berarti Kita Langsung Ke Dinda Ya Hari Ini Penampilan Yang kedua Yang dibawakan Oleh Kakak Cidinda Kelarabel Sudibyo Silahkan Dinda Ada Suatu Halo Nangkak Dinda Hari Ini Aku Pun Bercerita Tentang Silahkan Ganti Kusten Terus Pada Suatu Hari Ada Sini Yang Selam Tidur Kemudian Lewat Seekor Tikus Yang Menaiki Punggung Nanti Tiba-tiba Berbangun Nanti Berbicara Tidur Kau Sudah Memanginkan Kuk Kuk Tidur Silahkan Maaf Aku Tidak Memanginkan Tidur Lagi Lagi Besok Penal Sina Berjalan Lian Lian Tidak Sengaja Meninjak Talib Rangka Dan Dia Minta Kalang Dan Tikus Menengar Dan Dia Menolong Nya Mengingat Mengingat Tali Perangkap Tinggal Lama Sejak Saat Itu Dia Menjadi Sahabat Baik Demikian Ceritanya Terima Kasih Bapak Oke Terima Kasih Dinda Ceritanya Bagus Kali Dinda 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 Coba Lihat Dulu Dinda Dinda Nangis Gak Bapak Oke Bagus 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 Dinda Bagus 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 Terima Kasih Dinda Sudah Berusaha Mis Terima Kasih Dinda Terima Kasih Dinda Dinda Mau Lihat Miss Gak Lihat Miss Tenggak Ini Coba Takut Juga Sama Miss Gak Apa Mis Yang Udah Gede Segini Aja Kadang Juga Masih Malu Loh Wajar Itu Gak Apa Apa Oke Teman Teman Gimana Yang Lain Ceritanya Dinda Bagus Bagus Kan Bagus Kan Kan Ceritanya Dinda It's Okay Good Job Dinda Gak Apa Bagus Banget Nisi Banyak Ceritanya Oh Kata Bagus Dinda It's Okay Gak Apa Dinda Bagus 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 Terima kasih Dinda Sudah Berusaha Nanti Kalau Dinda Udah Siap Dinda Lihat Miss Dulu Dong Oke Teman Teman Hai Dinda Sudah Balik Hai Dinda Sudah Naik Kelas Ya Iya Dinda Kan Mau Naik Kelas Habisi Mama Miss Dinda Terima Kasih Sudah Berusaha Ini Seneng Denger Ceritanya Dinda Bagus Tentang Singa Dan Tikus Tadi Gak Apa Tidak Usah Takut Terus Berusaha Yang penting Dinda Sudah Coba Sudah Coba Buat Cerita Barusan Tanpa Nangis Sudah Bagus Banget Oke Dinda Terima Kasih Ya Oke Good job Dinda Nah Teman Teman Tadi Dinda Sudah Sudah Bercerita Disini Ada Mamanya Dinda Atau Ada Siapa Mamanya Dinda Bareng Sama Dinda Ya Iya Oke Mamanya Barang Dinda Hai Mam Hai Iya Sama siang Selamat siang Dinda Kalau di kelas Sama saya Dia berani Banget Lu Biasanya Cerita Terus Mungkin sekarang Dia lagi Dinda Tidak susah Di Ini Cuma Karena Dia tahu Sekarang Yang nonton Lebih banyak Daripada Biasanya Dinda Malu Oke Gak Apa Gak Apa Dinda Bagus Banget Oke Sudah Kalau gitu Sebetulnya Sebetulnya Pada dasarnya Dinda ini cukup Pemberani Jadi Sejak kecil Itu Dia Sudah Biasa Tampil Kayak Lomba Foto Atau Fashion Show Tapi Sejak Pandemi Sama sekali Gak pernah Keluar-keluar Dan ketemu Banyak orang Sehingga Sekarang Mulai Jadi Pemalu Lagi Iya Gak Apa Banyak Kau Mereka Yang Kek Gitu Juga Kemarin Ketemu Sama Saya Dia Woleh Berani Karena Pandemi Jarang Keluar Jadi Pemalu Tapi Gak Apa Di Support Pelan-pelan Aja Lagi Good job Kok Itu Tadi Dinda Biasanya Dinda di Klas Miss Heboh Banget Terita Terus Bagus Kok Gak Bukan Bapak Oke Thank you Ya Dinda Dan Mama Iya Sama-sama Miss Oke Nah Oke Teman-teman Tadi kita Sudah Lihat Penampilan Dari Dinda Berarti Sekarang Yang terakhir Arnold Ya Arnold Ready Sudah Ready Oke Good Nah Sekarang Berarti Kita akan Menyaksikan Penampilan Dari Arnold Cornelius Tevin Silahkan Arnold Halo Bapak 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 Ibu Ibu Dan Miss Kondisi Kondisi Sehat Nah Saya Namunnya Arnold Saya Namunnya 6 tahun Setengah Dan 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 Saya Sekolah Di SHP Sekolah Konversasi Di Lanjut Kelas 1 SD Dan Dan Saya Hobinya Bisa Bermain Game Bercerita Dan Memain Sama Adi Dan Hari Ini Saya Mau Menceritakan Tentang Anak Yang Sedang Bernangis Pada Suatu Hari Ada Anak Bernama Messi Dan Dia Pergi Berjalan Jalan Terus Dia Menangis Karena Waktu Dia Dia Berjalan Dia Dia Tersandung Tersandung Batu Atau Menabrak Sama Orang Terus Momenya Kasih Kaki Dia Senang Terus Terus Dia Kembali lagi Tutup Lang-lang Makanya Terus Saya Ada Satu Pesan Bapak 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 Teman Teman Saya Kalau Kita Membutuhkan Orang Tua Kita Panggil Orang Tua Kita Buat Buat Kita Masih Sehat Dikasih Obat Untuk Waktu Kita Mau Pergi Jalan-Jalan Terima kasih Untuk Mendengar Dan Terima kasih Oke Good job Thank you Arnold 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 Hari ini Berdiri ya Berdiri Oke Itu bagus Arnold Sambil berdiri Pertama Miss suka banget Mengapa Kenalannya Arnold Lengkap Jadi Miss tahu Arnold Nama panjangnya Siapa Nama Abis itu Umurnya Sekolah Dimana Jadi Lengkap Miss Kenalnya Sama Yang lain Yang ada Disini Bisa kenal Arnold Juga Nah Terus Miss suka Ceritanya Itu Tersusun Dengan Rapi Itu Arnold Hafalin Ya Cuman Saya Bukan Dibantuin Bapak Saya Cuma Bantuin Yang Tentang Yang Satu Sampai Lima Atau Yang Kesatu Sampai Yang Kesepuluh Tapi Saya Saya Bikin Sendiri Saya Pikirin Gimana Bikinnya Terus Saya Bikin Sendiri Oke Good Arnold Jadi Arnold Buat Sendiri Nah Miss Suka Ceritanya Itu Alurnya Rapi Enggak Bolak Balik Enggak Berantakan Jadi Miss Dengarnya Seneng Terhibur Terus Di Akhir Arnold Juga Kasih Pesan Sama Semuanya Apa Tadi Pesannya Arnold Untuk Pesannya Arnold Itu Kan Pura-pura Ada Anak Kecil Tadi Yang Yang Bernama Messi Dia Dia Sedih Dia Dia Nami Sendiri Terus Terus Dia Itu Dia Dia Yang Berjatuh Untuk Terus Dia Nangis Ke Ibunya Dia Bilang Terus Dia Masih Nangis Ibunya Udah Tau Dia Sedih Gara-gara Dia Es Krimnya Jatuh Terus Kasih Lagi Es Krimnya Jadi Kita Jadi Messi Ngomong Oke Oke Wow Good Bagus Arnold Mis Suka Nah Terus Yang Terakhir Mis Ada Pesan Buat Arnold Arnold Kan Sambil Berdiri Tuh Jadi Lebih Kelihatan Badannya Lebih Bagus Nah Alangkah Baiknya Tangannya Ikut Gerak Ya Contoh Kayak Arnold Dua Minggu Lalu Bagus Hai Teman-teman Seperti Itu Bagus Hai Teman-teman Hai Ya Good Kayak Gitu Jadi Ikut Gerak Tangannya Jadi Nggak Diam Tidak Terlihat Taku Kan Juga Jadi Lebih Menarik Sisanya Overall Sudah Bagus Banget Ini Suka Sama Penampilannya Arnold Hari Ini Thank you Arnold 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 hari ini Ada siapa Yang Join Zoom Tuh Mamaku Bernama Tina Mamanya Arnold Bernama Mama Tina Hai Mama Arnold Arnold Masih Dia Hai Mam gimana Ada pesan gak buat Arnold Untuk penampilannya hari ini Atau mau cerita Tentang perkembangannya Boleh Ya cukup bagus Mis Dia memang Hobinya Dia suka Ngomong Jadi Dia memang cari Ex school Yang di luar sekolah Itu yang kira-kira Memang dia Enjoy Jalanin Karena kan Dia sekolah Sudah banyak Ex school Cuma kan Kalau itu kan Pelajaran-pelajaran Dia berasanya Kalau yang kayak gini Dia seneng sih Setiap Nggak sabar Setiap hari Jumat Suka ikut Kelas Nungguin kelas Iya Oke mom Jadi betul sekali Kalau Arnold Itu dari awal Ketemu saya Sudah ngobrol Sudah ngobrol Terus juga Doyan ngomong Doyan cerita Cuma Untuk Untuk seumurannya Arnold itu Sudah bagus sekali Cuma kadang kan Masih Biasanya anak kecil Ngomongnya Kadang masih Kebalik-kebalik Kesa katanya Itu Oke Gak apa-apa Sisanya Sangat berani banget Itu yang paling penting Berani Terus juga Suka cerita Apapun Kadang tentang momonya Dia cerita Kayak tadi Katanya momonya Mau buat tiktok Kayak gitu Buat jualan Ya Arnold Katanya ya Gagak buat Jualan juga Sih Berorangnya Cuma subscribe Mama Biar mamanya Happy Bukan buat jualan Dia ada sih Yang jualan Tapi ada juga Yang bisa disubscribe Oke Iya Sampai seperti itu Namaku malu Mamanya malu kan Arnold Jadinya Nah jadi Seperti itu Dia sangat Sangat aktif Sekali Cerita Tentang apapun itu Yang dia alamin Di sekolah Kadang dia Bawa boneka-bonekanya Juga Itu Kalau Masalah keberanian Arnold berani banget sih Kalau misalkan ketemu orang langsung Memang dia berani Iya miss Dia emang suka Suka banget Terlalu bawah Yang malah miss Dia suka banget Terima Ketemu orang baru Dia senang Oke Gila Berarti emang Dasarnya berani ya Karena Dari awal pertemuan Saya lihat Dia juga berani banget Mungkin kan Itu dia pesan dari saya Mungkin Kadang Arnold Ngomongnya masih kebalik-kebalik Jadi Yang seharusnya Kosa katanya Seperti apa Dia masih Kebalik gitu loh Nunjukin SPOK Tapi gak apa-apa Gak apa-apa Sumuran Arnold Sudah bagus banget Untuk Speaking Seperti dia Seperti itu Oke Arnold Good job Thank you ya Mama Arnold Oke Thank you Arnold Nah Jadi Hari ini Kita sudah Tampil semua nih Gimana Happy gak Sama penampilannya Arnold Safna Sama Dinda Gimana Happy Happy Super happy Katanya Onti Safna Arnold So cool Wow Lihat gak Arnold di message-nya Memang Semuanya Suka Memang Memang Itu Suka Suka kasih Yang Kalau udah selesai Oke Pusin saya Mau jatuh Iya Bilang apa dulu Sama ontinya Safna Thank you Gitu Terima kasih Terima kasih Oke Nah Jadi teman-teman Kita sudah Sudah tampil nih Semuanya Dan hari ini Adalah Hari pertemuan Terakhir kita Jadi minggu lalu Kita sudah tidak Bertemu lagi Di kelas ini Sedih Atau seneng Ayo Sedih atau seneng Gak ketemu Miss lagi Gimana Safna Sedih atau seneng Sedih atau seneng Seneng Oke Kemudian teman-teman Seneng Sudah Bisa Lulus disini Sudah bisa next level Juga Nah Jadi Miss Mau Tanya sekali lagi Nih Sama kalian Tadi kan Miss sudah Kasih feedback Ke kalian Terus juga Keluarga kalian Juga Kasih feedback Kasih pesan Juga sama kalian Miss Mau dong Kalian semua Kasih feedback Ke miss Kasih pesan Kayak Bilang makasih Boleh Bilang Apapun itu juga Boleh Siapa yang Mau bicara Duluan Siapa nih Yang mau Kasih feedback Kasih komentar Safna Oke Good Silahkan Safna Mau bilang Apa Gimana Apa Apa Gimana Safna Artinya Artinya Oh jadi Gini Kalian Kasih Apa ya Kasih Kata-kata Sedikit Buat Miss Kayak Kita kan Mau Perpisahan Nih Jadi Kalian Boleh Bilang Terima kasih Sama Miss Atau Iya Bila Safna Terima kasih Miss Buat Belajarin Speaking Buang Iya Oke Thank you Safna Terima kasih Juga Sudah jadi Anak Baik Di kelas Miss Sehat Selalu Amin Terima kasih Sehat Selalu Juga Buat Safna Nah Siapa Nih Yang Mau Kasih Feedback Lagi Kemis Arnold Mau Ya Ayo Apa Apa Arnold Ya Terima kasih Miss Udah Udah Kasih Udah Kasih Pelajaran Ajarin Aku Aku Sekarang Udah Ngerti Terus Terima kasih Juga Jadi Gitu Gitu Oke Thank you Arnold Terima kasih Kembali Terima kasih Juga Sudah jadi Anak Yang Baik Di kelas Ini Nah Dinda Dinda Ada Nggak Ya Dinda Nggak Kelihatan Ini Di kamera Mungkin Dinda Hai Dinda Hai Dinda Dinda Anjut Dulu Dinda Apa Dinda Hari ini kan Kita terakhir Ketemu Nih Dinda Mau kasih Kata-kata Nggak buat Miss Kayak teman-temannya Tadi Bilang Terima kasih Ya Gimana Dinda Terima kasih Terima kasih Untuk Kelasnya Oke Terima kasih Juga Dinda Terima kasih Sudah menjadi Anak Yang Baik Di kelas Miss Semuanya Bagus Semuanya Berbakat Semuanya Pinter-pinter Miss Suka Kalian Ada keberanian Untuk Berbicara Nah Terima kasih Juga ya Buat Kata-kata Untuk Miss Nah Jadi Teman-teman Setelah kita Sebelum kita Mengakhiri Show hari ini Miss Mau Ngingetin Kalian Semua Nanti Di akhir Kalian Akan Mendapatkan Final Report Dan Juga Sertifikat Nah Final Report Atau Biasa Di sekolah Kalian Disebut Dengan Rapot Nanti Itu Di dalamnya Isi penilaian Tentang Kehadiran Kalian Tentang Tugas-tugas Yang Sudah Kalian Dapat Yang Sudah Kalian Kerjakan Dan Di Record Send To The Group Dan Juga Tentang Keaktifan Kalian Jadi Nanti Jangan Khawatir Kalau Misalkan Kalian Ngerasa Oh Showku Di hari ini Kayaknya Ada yang Kurang Nih Gak Apa-apa Itu Bisa Tertutup Sama Tugas-tugas Kalian Yang Sudah Kalian Kirim Ke Group Jadi Don't Worry Jangan Takut Jangan Sedih Semuanya Pasti Dapat Nilai Yang Terbaik Karena Mis Yakin Kalian Itu Pinter-pinter Semuanya Dalam Berbicara Oke Ada Yang Mau Ditanyain Lagi Atau Ada Yang Mau Diobrolin Lagi Sama Mis Sebelum Kita Akhiri Show Hari Ini Ada Tidak Ada Arnold Cukup Tafna Cukup Cukup Dinda Sudah Cukup 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 Oke Dari Family Gimana Mau Dad Atau Yang Lainnya Ada Yang Mau Dibicarakan Lagi Ditanyain Atau Menyampaikan Sesuatu Boleh Ada Tidak Ada Oke Kalau Tidak Ada Berarti Cukup Sampai Hari Ini Show Kita Di Senarisa Speaking Show Yang Sudah Membawakan Storytelling Anak-anak Semuanya Terima Kasih Buat Keluarga Mama Papa Om Tante Ada Kakek Nenek Yang Sudah Hadir Pada Hari Ini Sudah Menyempatkan Waktunya Dan Mendukung Anak-anak Semua Terima Kasih Buat Semuanya Kalian Hebat Sampai Bertemu Lagi Di Lain Oke Boleh Kita Mau Foto Dulu Ayo Dinda Bawa 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 Dinda Bawa Boneka Tante Arnold Mau Bawa Boneka Juga Saya Mau Bawa Mainan Saya Yang Besar Boleh Mama Miss Tunggu Arnold Nambil Boneka Ayo Dinda Wah Dinda beda lagi Bonekanya Itu boneka Apa Dinda Itu boneka Apa Rubah Rubah Wow Kalau Safna Pasti Bawa Beri Iya Boneka Dinosaurus Dino Itu Dinonya Namanya Siapa Dinonya Ini Dinonya Yang Kalian Namanya Arjun Dinosaurus Tapi Dia Bernamanya Brady Brady Oke Teman-teman Kita Soto bareng Ayo Gayanya Mana Ayo Masuk Frame Semuanya Nah Miss Hitung Semuanya Satu Dua Tiga Kiss Oke Nanti Nanti Fotonya Saya kirim Ke grup Ya Oke Semuanya Malu Saya malu Malu Kenapa Malu Arnold Sudah berani Sudah bagus Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bersemuanya Aku Bikin House Aku Keep Out Sama Sendirian Main Game Main Game Abis ini Oke Arnold Sampai jumpa lagi Di lain kesempatan Selamat Sudah show Dengan Baik Terima kasih Dan sampai Sore Bye Bye Dinda Bye Satna Bye Bye Arnold Bye Bye Semuanya Bye Bye Bye